Intro Aurel Hermansyah rupanya pernah mencurigai gelagat Atta Halilintar saat awal dekat Putri Anang Hermansyah ini curiga Atta Halilintar hanya mendekatinya demi konten semata Atta dan Aurel memang pertama kali kenal lantaran kerap membuat konten bersama Lama kelamaan, rasa cinta justru tumbuh di antara keduanya Awalnya, Aurel tak langsung percaya begitu saja dengan Atta Halilintar Hal ini terungkap dalam video yang tayang di kanal Youtube Riki Cuaca Sabtu, tanggal 2 Juli tahun 2022 Awal-awal aku mikirnya, du ini orang apa jangan-jangan cuman mau bikin konten doang ya sama gue Sempat mikir gitu pas kita jadi dekat banget, tutur Aurel Hermansyah Aurel Hermansyah masih terus bertanya-tanya apakah Atta benar-benar menyimpan perasaan terhadapnya Ibu Amina itu awalnya merasa cukup berbeda jika dibandingkan dengan keluarga Atta yang menurutnya religius Aku dari dulu memang sudah di entertainment, cuman kalau lihat dari keluarga Bang Atta Adik-adiknya berhijab nah aku masih segini bajunya, pendek kayaknya enggak bakal mungkin nih, kata dia Tapi semakin lama, Aurel dapat melihat sisi positif dari seorang Atta Perempuan 23 tahun ini pun mulai membuka hati untuk Atta Halilintar Dia menilai Atta adalah pria yang bertanggung jawab dan bisa menerima kekurangannya Hal ini pula yang membuatnya yakin untuk menikah dengan kakak dari Tarik Halilintar itu Di mata Aurel, Atta adalah sosok pria yang tak cuma menyayanginya, namun juga sayang keluarganya Karena dia bertanggung jawab, dia sayang sama aku, sayang sama keluarga aku juga Dia bisa buat aku nyaman, dan ngajarin aku banyak hal baik, ujar Aurel Yuk simak berita selanjutnya Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar bermula ketika mereka beberapa kali membuat konten bersama Foto Instagram at Atta Halilintar Jakarta Perkenalan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar bermula ketika mereka beberapa kali membuat konten bersama Lambat laun, hubungan mereka menjadi dekat Meskipun begitu, Aurel tak langsung percaya begitu saja kepada Atta Halilintar Awal-awal aku mikirnya du ini orang apa jangan-jangan cuma mau bikin konten doang ya sama gue Sempat mikir gitu pas kita jadi dekat banget Tutur Aurel Hermansyah, seperti dikutip dari Youtube Ricky Cuaca Sabtu, tanggal 2 Juli tahun 2022 Aurel Hermansyah masih terus bertanya-tanya apakah Atta benar-benar menyimpan perasaan terhadap putri sulung Anang Hermansyah itu Pasalnya, Aurel merasa cukup berbeda jika dibandingkan dengan keluarga Atta Aku dari dulu memang sudah di entertainment Cuman kalau lihat dari keluarga Bang Atta Adik-adiknya berhijab nah aku masih segini bajunya Pendek, kayaknya enggak bakal mungkin nih Kata dia Tapi semakin lama, Aurel dapat melihat sisi positif dari seorang Atta Hal ini pula yang membuatnya yakin untuk menikah dengan kakak dari Tarik Halilintar itu Karena dia bertanggung jawab, dia sayang sama aku Sayang sama keluarga aku juga, dia bisa buat aku nyaman Dan ngajarin aku banyak hal baik, ujar Aurel Setelah menjalin hubungan Asmara selama beberapa waktu Atta dan Aurel pun menikah pada tanggal 3 April 2021 Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran buah hati tercinta Yakni Aminah Hana Nur Atta Yuk simak berita selanjutnya Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Resmikan saham KS Resmi tercatat di Bay hari ini emiten pendatang baru PT Keseles Worldwide Indonesia terbuka Kes yang merupakan sebuah perusahaan finansial teknologi Yang bergerak di bidang payment gateway resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia Youtube Kondang Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Mengungkapkan meski di tengah pandemi perseroan tetap optimis Dapat memulai langkah baru di Bursa Papan Akselerasi dan dapat bersinergi dengan berbagai pihak Proses persiapan penawaran umum perdana saham ini Sel public offering atau e-pod sejauh ini masih terus dijalankan tanpa terpengaruh Oleh kondisi pasar yang sedang tidak menentu sebagai perusahaan fintech payment gateway Yang telah resmi mendapatkan izin dari Bank Indonesia Kami berharap dengan adanya penawaran umum perdana saham ini Dapat mendukung pengembangan bisnis melalui sinergi dari berbagai pihak Ungkap Atta dan Aurel seperti dilansir dalam siaran pers perseroan Dijelaskan proses IPO yang dilaksanakan perseroan pada malam ini Dilakukan bersama dengan PT Sinarmas Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi Sedangkan seremoni pencatatan saham perdana dilaksanakan secara virtual Melalui kanal media sosial Bursa Efek Indonesia BEI Melalui kanalirez двals untuk dawan similar Melalui kanalera Melalui kanal mudar Melalui kanal